Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah lama saya gak nge-review Akhirnya kita akan nge-review S.A.F.I.Guard Is Is dari ya Oke jadi di hadapan kita ada box yang lumayan mahal Karena kalau gak ada box ini harganya bakal turun 100 atau 200 Yaitu berpencinta box Jadi ini namanya box coklat Setiap item Pibandai itu pasti ada box coklatnya Ya padahal kalau di Jepang itu ini hanyalah box untuk pengirimannya saja Tapi kalau Indonesia ini menjadi box yang sangat sakral Oke jadi kita akan coba buka isinya Oke sebelumnya saya berterima kasih kepada JKI Shop Jadi Izu ini saya pre-order di JKI Shop dengan harga Rp 1.085.000 Yaitu harganya sangat murah untuk Izu sekarang Karena sekarang ini saya lihat Kalau gak salah harga kemarin itu yang terakhir Rp 1.500.000 Atau Rp 1.600.000 Tapi kalau ini saya dapetin dengan harga Rp 1.085.000 Ya worth it lah untuk dibeli Jadi thank you JKI Shop Buat teman-teman yang pengen pre-order item Ataupun pengen beli ready Bisa cek di Tokopedia nya JKI Shop Ataupun yang pengen mesan atau back order sekalipun Bisa juga di JKI Shop Jadi link ada di deskripsi oke Oke sebelum kita review Alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe Langsung saja di subscribe channel ini Beri saya energi agar saya bisa lebih Semangat lagi dalam membuat konten Oke langsung di subscribe channel ini Oke cover depan ada penampakan dari Izu nya Cantik sekali Kalau foto produk ini pasti cantik Dan ini bibirnya merah meronah Mbak Noah nya Kita lihat di bawah sini ada logo bandai Berwarna biru dan tambah si nation Disini ada logo dari Kamerader Zero One Dan disini ada tulisan is Bukan isu ya Dan ada logo sakral tapi bandai Berwarna merah ini SIV guard dan di atasnya ada tulisan Hidden Intelligence Dan ada tulisan-tulisan Jepang SIV guard bla 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 Dan disini ada Kama si nation quality control Semoga terkontrol dengan baik Di bawah sini ada Desain beta nation nation in Japan Bandai spirit made in China Jadi box ala-ala Zero One Seperti sebelumnya lah Warna putih gini Di sisi lain ada tulisan Dari Hidden Intelligence Seperti ini Dan ada SIV guard is Dan ada penampakan dari SIV guard is nya Atau Izu Oke Cantik sekali Di sisi sampingnya ini adalah Perpanjangan dari sisi depan Kayak ini aja Jadi gak ada yang spesial Di bagian atas SIV guard is Dan di bagian bawahnya juga ada Tulisan dari SIV guard is Dan ada nomor telepon Mungkin ini untuk komplain kebandai Kalau ada mendapatkan defect nya Di bagian belakangnya ada Penampakan dari Kermen Rider Zero One dan Is nya Jadi ini dapat part nya ini Atesman kaliber Kalau gak salah namanya Dan ada ekspresi dari Si Izu yang kurang lebih Kurang lebih sih sebenarnya Ini yang satunya senyum Dan satunya biasa saja Dan dapat Pempat tangan Kayak jempol gitu Di Zero One nya Oke Gak problem lama lagi Langsung kita review Figure ini Jujur saya udah dekan Buat nge-review si Izu ini Karena banyak sekali yang gak cah Yang mukanya itu Yang muka Izu nya gak sesuai Dengan ekspetasi Entah itu matanya juling Ataupun Poni rambutnya itu Kependekan Banyak sekali problem Yang didapatkan oleh Para kolektor Yang membeli si Izu ini Kita bismillah Semoga kita dapat Yang bagus mukanya Langsung saja kita Unboxing Box ini Oke Sepertinya saya dapat Muka yang bagus Ini belum saya lihat Secara dekat Kita akan coba lihat nanti Semoga gak ada Sesuatu yang mengerikan Oke Aksesoris pertama Yang kita dapatkan adalah Attachment Caliber Kalau gak salah namanya Seperti itu Detailnya bagus sekali Dan catnya rapi Oke disini Tuh Jadi ini adalah bentuk Form dari Pedang Si Zero One Yang belum Belum menjadi pedang Masih dipatan Seperti ini Jadi bentuk koper Seperti ini Yang biasanya di bawah Izu Oke Sejauh ini gak ada Pen yang miss Atau yang blepotan Ini bagus banget Pennya Oke di bagian bawah ini Juga ada Pennya juga ternyata Oke nice Aman ini Berikutnya dapat Partangan sepasang ini Ini buat Pose yang dia Seperti ini Yang menutup Di pinggang Di perutnya itu Kayak gini Gak kelihatan Berikutnya dapat Partangan Seperti ini Ini untuk memegang Oh shit Buat megang apa ini ya Buat megang kopernya Oke Ini nih Buat megang kopernya Teman-teman Nah Kayak gini Jadi bukan buat megang yang lainnya Tapi buat megang kopernya Oke nice Berikutnya dapat partangan Seperti ini Ini sama seperti yang tadi Hanya saja ya Kalau ini dia Jarinya lempang Kalau ini agak bengkok gitu Ya kayak gitu Ini untuk pose Ini untuk pose Berikutnya dapat partangan Buat mau senunjuk Seperti ini Jadi ini bisa disandingin Sama si Zero One Oh enggak si Zero One Dia Jempol ternyata Kalau ini dia nunjuk Seperti itu Dan kutiknya bagus Oke Detailnya keren Yang terakhir ada Part tangan ini Ini untuk 700.000 tahun kesakitan Kayak Naruto gitu Bukan ini untuk pose Kayak nembak di episode Berapa gitu Yang dia Bikin pose lucu gitu Kayak mau nembak Keren Nice detailnya ini Nggak ada cacat sih Saya dapetin Bagus Dan yang terakhir Ada part mukanya Nah ini kita coba Lihat mukanya Lebih deket lagi Sumpah Saya kirain Ini deflake Ataupun ada acat Yang apa Yang berantakan gitu Ternyata itu memang Tayalatnya Di film ini juga ada Si mbak noanya juga punya Tayalat di matanya Sama seperti saya dong Saya juga ada Oke Dan matanya Alhamdulillah Nggak juling Walaupun Kalau saya perhatiin Bener-bener disini Di bagian bibir bawahnya itu Itu kayaknya Nggak ter Apa Lipsticknya Nggak sampai ke pojok sana Jadi kayaknya Ada bagiannya Yang nggak terlipstick Jadi agak Jadi bentuk bibirnya Jadi Jadi lipstick di bibirnya Sedikit agak Tebal di sebelah kanan Dan sebelah kirinya Nggak ada Oke Nggak ke bagian Tapi ini Kalau dari jauh pun Nggak bakal kelihatan sih Dan langsung saja Kita ke bagian Action figure-nya Oke Dan ini adalah SAE figure Izunya Bener-bener Cantik sekali Alhamdulillah Saya nggak dapat Muka yang aneh-aneh Ini Jauh ini saya lihat Ini normal-normal aja Dan cantik disini Ya kan tuh Matanya nggak juling Terus pun Listiknya juga Yang ini lumayan bagus sih Tapi kita coba Nanti close up Di bagian mukanya Biar lebih dekat lagi Kita akan coba Review seperti biasa Dari bagian bawah Sampai ke atasnya Oke Kita pegang semua Bagian tubuhnya Oke Pertama di bagian Sepatu High heels-nya Itu ada Seperti Sepatu perempuan Memang ada ini ya Kalau nggak salah sih Di filmnya memang Seperti ini Sepatunya Dan ini sepatunya Bener-bener bagus Di telapak kakinya Kecil banget Ini kecil banget sih Oke Di bagian telapak kakinya Polos seperti ini Dan ini bener-bener Kecil sekali Figurnya Nggak kayak SAF yang biasa Kita review Oke Ya wajarlah ini Karena ini bentuk manusia Kan Cewek lagi Oke Di bagian ini Dia pakai Legging Legging betul nggak sih Dan ini ada Kerut-kerutannya Disini Nice Jadi bener-bener ketat Disitu Dan ini ada aksen Berwarna Bukan aksen sih Tapi lebih Kayak motifnya Seperti ada Warna toskah Seperti ini Kita lihat Di sini Oke Kalau kita lihat Baik-baik Di bagian perutnya Ini agak sedikit Buncit ya Iya kan tuh Oke Agak sedikit Ini dia Agak ngembung Disini ya Oke berikutnya Di bagian arrow Ini kayaknya Lightingnya Kayaknya kurang pas Kita lihat dulu Oke 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 Di bagian Rocknya ini Banyak sekali Lipatan-lipatan Seperti ini Saya suka Jadi ini Bener-bener mirip Seperti aslinya Ini di bawah sini Agak ngeblow gitu Agak ngebung gitu ya Oke Di ini ada aksen Berwarna hitam Disini Garis berwarna hitam Memang motifnya Seperti itu Dan kita nggak bisa Ngeliat di bagian Belakangnya lagi Jadi ini akarnya Lumayan keras sih Kalau nggak salah Ini rilisnya Sebelum Evel 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 Masih keras kan Oke jadi ini akarnya Agak keras jubahnya ini Kita lihat Jacketnya Atau bagian Clothnya yang di depan Berwarna putih Seperti ini Alhamdulillah Nggak ada cacat sedikit pun Dan nggak ada yang Defect Ataupun cat yang melumer Oke nice Aksen berwarna Tosca-nya ini Bener-bener lurus Nggak ada yang melumer Sama sekali setnya Dan banyak sekali Lekukan-lekukan Seperti ini Nah Oke Lekukan-lekukannya Dapat sekali Kelihatan nggak sih Di kamera Oke Kelihatan nggak Nah itu kayak gitu Oke keren Di bagian baju Dalamnya juga Eh sorry Sebelum sini aja Oke di bagian ini juga Oke kalau bagian Baju dalamnya ini Warnanya itu sama Seperti warna baju Telkom yang zaman dulu Iya biasanya ada di MP3 Tau nggak Jadi baju Warna bajunya sama Seperti itu Oke disini Dan ini agak sedikit rata Sorry maksudnya Oke disini agak sedikit Ada Pembagian join disini Oke Dan ini cukup Lumayan bagus Sebenernya Nice Terus ada pita disini Pitanya Bagus detailnya Dan ini Kayaknya dia Melekat sih Nggak bisa dilepas Oke Keren Wuh cantik sekali Tuh Izunya Eh cantik eh Ini bagian tangannya Ini baju Langan panjangnya Banyak sekali Kerutan-kerutan Banyak sekali Kerutan-kerutan disini Dan ini ada Kayak Aksen berwarna hitam Dan ini ada warna Terus sekali Kayaknya agak terpisah Dari ini Bajunya Oke Oh Ternyata ini Gabung sama bajunya Saya kirain Bisa Oke Di bagian Satu ya Sisi lainnya Juga sama Seperti ini Coba kita Lihat close up Di bagian mukanya Uh cantik Oke Oke Dan ini adalah Bentuk muka Oke Dan ini adalah Bagian mukanya Bagian kepalanya Kita coba lihat Detailnya Di bagian bandunya Dulu Bandu humagirnya Detailnya seperti itu Kayak nice Dan disini ada potongan Untuk membelah partnya Ataupun Mengganti part disini Jadi keren sekali Belahan partnya Dan juga ada Rambut-rambut Berwarna Ijo Atau berwarna Toska Seperti itu Oke Keren Rapis sekali Serupnya Kayak benar-benar Asli ya Dan disini Memang kayak Agak gak pesisih ya Di bagian kiri Dan bagian kanan ini Dikitan bandunya Jadi bagian tengah Agak sedikit besar nih Bandunya nih Tapi Itu oke lah Gak masalah Walaupun gak diterit-diter Lampat bagian Humagirnya Bagian apa Ini Bando humagirnya Tapi gak masalah sih Dan kita lihat Ke menu utama kita Yaitu adalah Izu nya Ataupun Mbak Noah nya Cantik sekali Dan disitu Sampai Tailalat pun Juga ada Dibikin oleh Bandai Gila Keren Ini Health Club nya Benar-benar Jago sih Terjadi ini Kalau gak salah Tidak di printing ya Tapi ini Benar-benar Keren sih Tuh Bagian matanya pun Itu pun Kayaknya di Printan Tapi gak juling Oke Nice Persis sih Matanya Hanya saja Kalau saya lihat Di bagian mulutnya Oke Mulutnya ini Kayaknya di bagian sama Seperti yang tadi Health Club yang pertama Di bagian sebelah kirinya Gak begitu Sampai Kesana Ginjunya itu Lipstick nya gak Sampai kesana Oke Tapi ini gak keliatan Benar sih Dan ada pipi tembom Tembom nya Gemes gak Oke Keren Cantik 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 Benar Gak nyeselah Kalau beli ini Buat temen Si Zero Oke Kita langsung Review bagian Artikulasinya Oke Coba kita lihat Bagian kepalanya dulu Berputar 360 derajat Apakah aman Oke Disini aman Sekali Tapi tetap Saya gak boleh Megang mukanya Takutnya tangan saya kotor Dan membuat Mukanya kotor Tuh Cantik sekali Dari angle ini Juga bagus Ini juga Ini benar-benar Mirip sih sama Si Izunya Sama si mbak Noa nya ini Mirip banget Oke Ke bagian atas Seperti itu Agak sedikit Creepy sih Ya bagian bawah Kalau dari samping Dari kiri dan kanan Ini benar-benar Mirip sekali Cantik Oke Nice Bagian kepalanya Terus disini Jadi tangannya Langsung seperti ini aja Dan cukup lumayan tinggi Nah Cukup lumayan tinggi Oke Disini dia Hanya bisa berputar Seperti ini aja Oh bisa ternyata Oke Terus double join Di bagian Siku nya Seperti biasa Hanya sampai sini Semua penyakit Dari Zero War itu Dia gak bisa Nengkuk Siku nya Sampai Benar-benar Tertekuk lah Tapi dia hanya Sampai sini aja Sama kayak Barney Falcon Zero One Dan Form from Zero Yang lainnya Juga sama Seperti itu Oke Part tangannya ini Ini ada joinnya Teman-teman bisa lihat Jadi dia bisa ditekuk Benar-benar ditekuk Seperti ini Oke Kayak gitu Berputar sih Sudah apa bisa Tapi ini gampang Seli copot sih Dan gampang sekali Buat dipasang Pastinya Oke Jadi buat Mengkuk nya Bagus Jadi kayak Manggil ke sini Oke Kayak Manggil-manggil gitu Nice Di bagian Torso perutnya Ini ada Kayaknya Sudah kelihatan Tiga lapisan Pertama disini Keduanya disini Di bagian Di bawah bagian itu Kita coba Ini saya bingung Memegangnya Dari mana nih Maaf ya Oke Disini ada Oke Torso nya sedikit Agak kaku Tapi Terbatas disini Tuh Karena dia Karena dia kehalang oleh Jubah nya ini Baju nya ini Baju luar nya itu Jadi kehalang disitu Ini nyambung dari bawah Sampai ke atas Seperti ini Makanya dia mempengaruhi Join yang ada di dalamnya Untuk mendonga pun juga Sama Seperti itu Hanya seperti ini Dia mengandalkan Kleksibelan dari Si jubah nya ini Kalau jubah nya benar Sudah mentok Kalau jubah nya sudah mentok Jadinya Si artikulasi di bagian Torso nya juga Jadi terbatas Seperti itu Kayaknya Cahaya yang terlalu mantul ya Oke Jadi seperti ini Dia tekuk nya Sesuai dengan Bentuk dari jubah nya Oke Tapi bagian ini ya Jubah nya Saya bersadar Walaupun di bagian belakang Jubah nya ini Kepotong Seperti ini Tapi ini gak begitu Menyelamatin sih Ya sedikit lah Menyelamatin dari artikulasinya Oke Tapi jubah nya Bagian samping juga Dia nyambung sampai ke atas Ini Oke Untuk bagian kakinya Artikulasi kakinya Dia bisa menendang Oke jubah nya bagus Rok nya dia Cukup lumayan fleksibel Kita lihat Oke Dia fleksibel Saat kedepan seperti ini Ke belakang juga Cukup lumayan bagus Seperti ini Jadi kalau melangkah Dia bagus lah Kesamping dia Mantok seperti ini saja Bagian pahanya Bisa diputar-putar Seperti ini Tapi gak bisa tinggal Atas menerajat Setidaknya ini bisa Membantu dalam Hal pose Untuk lututnya Dia bisa ditekuk Seperti ini Oke Tekukannya juga gak begitu jauh amat Sampai sini saja Dan joinnya Kelihatan banget sih Kalau kayak gini Tuh Jadi kalau kayak gini kan Benar-benar Celana lagging kan Benar-benar celana yang ketat kan Kalau kita lagi-gini Agak aneh sih Ada bukaan Seperti ini Oke Terus di bagian sepatunya Yang lucu ini Juga bisa diputar 360 derajat Bisa juga kemiringan Seperti ini Cuma gak begitu banyak sih Tapi dia bisa Waju mundur Seperti ini Oke Bagiannya juga bisa ditekuk Enak sekali Dan artikulasinya Cuma di itu aja Yang menjadi kendala Hanya di bagian torso Perutnya Yang terbatas oleh Pakainya si Izu ini Oke Sekarang kita coba Ganti mukanya Ke muka yang senyum Kalau ini kan mukanya Muka Polos gitu Muka bukan Muka Kalau ini muka diem gitu Tapi cantik Tetap Kita ganti Cara melepasnya Kayak gimana ya Kita baca buku manualnya dulu Oke inilah pentingnya Buku manual Jadi ini cara melepasnya Itu Biasanya di buku manual itu Ada larangan-larangan Warning May rub Off Oke Bagian ininya Kita tarik Oke Ois Serem Serem Bagian ini kita belah Oke Terbelah Kepalanya Ini podinya Bisa kita ambil Oke Pertama ini ada colokannya Kita colok ke sini Tetap arusnya Setiap Tanggungnya sudah saya cuci Biar steril Oke Senyum Tapi Gak ada poninya Kita pasang poninya disini Seperti ini Oke Nice Rapet 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 Oke Rapet Jadi ini adalah Muka dia tersenyum Seperti ini Indah sekali Tuh Kayak gitu Cantik Oke Inilah perbandingan Antara SIF01 Dan Izunya Jadi sangat jauh sekali Ukuran tinggi badannya Si Izu benar-benar kecil Seperti ini Jadi kurang lebih Seperti Figma Mungkin kalau Figma Bikin Izu Jauh lebih kecil kali ya Oke Jadi ini Perbandingannya seperti ini Cukup lumayan signifikan Perbedaan ukurannya Oke Oke Jadi itu adalah review Dari SIF Figure Izu Kalau dari saya Kesimpulannya Skor untuk figure ini Benar-benar bagus sekali Ya 95 Dan 10 lah Kenapa saya bilang Seperti itu Karena banyak sekali Gak banyak sih Gak banyak sih Ada beberapa kelemahan Dari SIF Figure Izu Pertama Di bagian catnya Cat warna putihnya Ini benar-benar Calon-calon Yang bakalan bisa Menguning Ya menguning Terus di bagian Kakinya Benar-benar Kecil sekali Yang menyesuaikan Dari filmnya lah Jadi tantangan saya ini Adalah membuat Pose berdiri saja Itu benar-benar Sedikit susah Karena kecil sekali Di bagian kakinya Dan Kurang luasnya Pergerakan di bagian Pahanya Karena ada roknya Dan juga Pergerakan di bagian Perutnya Karena ada Baju putihnya itu Jadi itu agak sedikit Menjadi kendala Dalam hal pose Untuk figure ini Tapi untuk detail ini Benar-benar juara lah Terutama di bagian mukanya Yang ada Mengeliatnya Walaupun ini hanya Action figure Tapi Cantiknya itu Ya dapat lah Untuk sebuah Action figure Keren-keren-keren Oke jadi Segini dulu Video review kita kali ini Buat teman-teman Yang belum subscribe Channel ini Langsung saja Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Beri saya energi Dan jangan lupa juga Untuk like dan share Video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian Juga keracunan Action figure Seperti saya Dan seperti kamu Oke Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram saya Di umam2830 Karena disana Banyak sekali foto-foto Yang saya ciptakan sendiri Dan juga ada Diorama yang saya bikin sendiri Dan juga ada Behind the scene Yang saya publish Atau saya share Di instagram saya Jadi jangan lupa Untuk follow instagram Umam2830 Nah segini dulu Video review kita kali ini Saya Umam Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Supaya